Dua ekor anak buaya albino telah tiba di Aquarium Tropis Paris setelah menempuh perjalanan ribuan mil dari peternakan ikan di Florida. Menurut Direktur Aquarium Tropis, Michelle Hicknett, buaya albino ini merupakan 2 dari 30 ekor di seluruh dunia. Masing-masing induk dari buaya putih membawa gen yang menghasilkan albinisme yang membuat anak buaya itu menjadi binatang langka. Kami beruntung mendapatkan buaya albino muda ini. Albino berarti mereka tidak memiliki pigment melamin. Jadi tanpa pigment, kami mendapatkan binatang berwarna putih. Hicknett juga menambahkan bahwa buaya albino tidak dapat bertahan hidup di alam liar. Mereka akan mendapat ancaman dari burung, kura-kura, dan ikan karena kulitnya yang putih sangat menyolok di habitat yang gelap. Hewan ini juga sensitif terhadap sinar UV. Artinya sinar matahari dapat membunuhnya. Karena itu semua buaya albino di dunia dapat ditemukan di peternakan ikan dan taman margasatwa. Kedua anak buaya ini belum diberi nama. Nama akan dipilih lewat kompetisi yang akan diadakan pihak aquarium untuk anak-anak.